Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Dio KDR oke teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman ini terkait dengan linearitas sertifikat beridik atau ijazah S1 jadi saat digunakan melakukan pendaftaran P3K guru tahun 2021 ini tentunya yang hal yang sangat penting teman-teman untuk kalian pahami sebelum melakukan pendaftaran baik itu CPNS ataupun P3K karena linearitas sertifikat beridik ataupun ijazah ini nanti ijazah S1 nya itu sangat penting sekali dalam menentukan formasi yang dibutuhkan itu apa jadi ini nanti kita akan membahas sebenarnya apa itu sebenarnya apa itu linearitas linearitas terus linearitas dengan sertifikat beridik itu apa termasuk juga nanti linearitas dengan kualifikasi pendidikan atau ijazah S1 nya ya nanti kita akan membahas terkait dengan linearitas sertifikat beridik atau ijazah S1 saat melakukan pendaftaran P3K guru di tahun 2021 nah sebelum kita membahas lebih lanjut teman-teman mungkin bagi kalian yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita oke teman-teman langsung saja kita akan bahas jadi yang perlu kalian pahami ya jadi sebelum melakukan pendaftaran jadi teman-teman harus melihat dulu kualifikasi pendidikannya ya itu yang kedua ya jadi kebanyakan teman-teman mungkin banyak yang belum sertifikat pendidik ya jadi nanti untuk linearitas sertifikasi ya sertifikat pendidik ini sangat diutamakan teman-teman ya ini bagi teman-teman guru ya yang sudah melakukan atau sudah mendapatkan sertifikat pendidik jadi nanti ketika melakukan pendaftaran P3K guru itu yang diutamakan adalah menggunakan sertifikat pendidiknya nah bagaimana dengan ketika misalkan sertifikat pendidik dan ijazahnya tidak sama ya mungkin ada guru yang memiliki sertifikat pendidik dengan kualifikasi pendidikannya tidak sama yaitu teman-teman bisa mengutamakan atau menggunakan sertifikat pendidiknya jadi nanti informasi yang dipilih itu disesuaikan dengan sertifikat pendidiknya nah nanti kita juga akan memberikan informasi terkait dengan jenjang pendidikan teman-teman ya jadi sertifikat pendidiknya itu apa terus dia itu liniernya dengan mampel apa dan di jenjang apa apakah itu misalkan di SD SMP SMA atau SMK yang kita akan bahas terkait dengan linearitas nah sebenarnya apa itu linearitas ya teman-teman jadi linearitas itu kalau kita ibaratkan itu sesuai ya jadi sesuai jadi sesuai itu artinya sama ya dengan sertifikat pendidik jadi di sertifikat pendidik itu tentunya ada mata pelajarannya ya jadi ada mata pelajaran dia memiliki sertifikat pendidik dengan misalkan mata pelajarannya matematika ya maka dia nanti linearnya ya dia akan mengajar dengan matematika itu yaitu linearitas atau kesesuaian antara sertifikat pendidik ya atau mapel sertifikat pendidik dengan mata pelajar yang diampu nah bagaimana dengan teman-teman yang belum memiliki sertifikat pendidik apakah tidak linear nanti ketika teman-teman tidak memiliki sertifikat pendidik maka nanti yang digunakan untuk linearitasnya ya dalam pendaftaran P3K itu adalah ijazah S1 nya ya misalkan ijazah S1 nya adalah pendidikan bahasa Indonesia misalkan nanti dia linear dengan mengajar apa ya tentunya bahasa Indonesia ya karena dia harus sama atau linear ya dengan kualifikasi pendidikan dengan mapel yang diajar itu harus sama ya jadi nanti yang diutamakan adalah bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik ya nanti misalkan tidak memiliki sertifikat pendidik maka teman-teman bisa menggunakan ijazah S1 nya ya oke yang pertama teman-teman kita lihat dari suat edaran keming dibut risk tak dikti ya teman-teman jadi di suat edaran untuk seleksi P3K guru tahun 2021 ya kita lihat dulu ya untuk suat edarannya nah disini untuk suat edaran sudah kita bahas teman-teman terkait dengan siapa saja ya calon peserta CASN atau calon aparatur sipil negara P3K ya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru ya tahun 2021 ya ini kita sudah membahasnya siapa saja yang bisa mendaftar di CASN P3K guru tahun 2021 nanti teman-teman bisa cek aja di video kita nah khusus di bagian disini teman-teman kita akan melihat linearitasnya ya jadi apa namanya kalau kita cek teman-teman di poin ini ya verifikasi administrasi ya jadi verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan pada linearitas sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan jadi artinya ketika teman-teman memiliki sertifikat pendidik ya makanan yang digunakan adalah sertifikat pendidiknya tapi apabila teman-teman belum memiliki sertifikat pendidik ya dalam memilih formasi atau melakukan pendaftaran di P3K teman-teman bisa menggunakan kualifikasi pendidikannya dalam hal ini tentunya S1 nya ya nah jika sertifikat pendidik tidak sesuai jadi artinya sertifikat pendidiknya tidak sesuai atau belum memiliki dilanjutkan dengan verifikasi berdasarkan pada linearitas kualifikasi pendidikannya ya jadi jurusannya apa dalam kualifikasi pendidikannya nah kesesuaian linearitasnya dimaksud itu merujuk pada SE atau Surat Edaran dari Direktur Jinder Guru dan Tenaga Kependidikan KMD nomor 140 eh sorry 1460 ya sekian-sekian tanggal 15 Maret 2021 nah ini kita akan melihat Surat Edaran nya ini teman-teman ini terkait dengan linearitas jadi bagi teman-teman yang nanti melihat formasinya misalkan yang dibutuhkan adalah S1 Pertanian nah S1 Pertanian itu berarti nanti ada formasinya oke kita cek yang kedua ya terkait dengan Surat Edaran Kualifikasi Akademik ya dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadilan guru P3K tahun 2021 oke di Surat Edaran teman-teman jadi ini kualifikasinya apa ya jadi sertifikat pendidiknya mapelnya apa terus dia bisa mengajar apa terus disinjang apa nah ini yang penting untuk kalian ketahui ya oke kita baca dulu ya jadi Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya nomor sekian tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik eh Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik bagi pendaftaran pengadilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2021 ya kalau kita cek disini dalam rangka pendaftaran pengadilan guru ya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021 ya kami sampaikan hal berikut calon guru P3K berasal dari guru dalam jabatan ya kalau guru dalam jabatan teman-teman berarti ini ya kalau guru dalam jabatan eh ini adalah teman-teman yang sudah melakukan PPG atau yang sudah memiliki sertifikat pendidik jadi guru dalam jabatan artinya teman-teman guru ini sudah mengajar di sekolah A atau B satu dia melakukan PPG atau pendidikan profesi guru terus dia mendapatkan sertifikat pendidik itu namanya guru dalam jabatan yang kedua adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru nah ini sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi dia belum mengajar ya dia biasanya disebut PPG-nya prajabatan jadi sebelum mengajar dia sudah mengikuti pendidikan profesi guru nah yang nomor dua adalah calon guru P3K harus memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 ya atau diploma 4 atau D4 dan atau sertifikat pendidik ya jadi ini misalkan guru P3K itu harus memiliki minimal ya jadi S1 ya yang poin tiga calon guru P3K mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya nah ini bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik itu nanti mendaftar P3K harus sesuai dengan sertifikat pendidiknya dia di sertifikat pendidik itu mapelnya apa nah yang di poin 4 teman-teman apabila calon guru P3K tidak memiliki sertifikat pendidik ya maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya jadi artinya bagi teman-teman yang tidak memiliki sertifikat pendidik nanti bisa mendaftar dengan menggunakan kualifikasi akademiknya atau S1-nya ya atau D4-nya nah untuk daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas atau mata pelajarin yang akan diampu oleh guru P3K tercantum dalam lampiran surat edaran direktur jenderal ini ya kita cek nah disini teman-teman jadi ini kualifikasi ya jadi kualifikasi untuk linearitas dalam teman-teman nanti menentukan ya jadi lampiran surat edaran direkturat jenderal guru dan tenaga kependidikan tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 nah ini ya jadi guru itu memiliki program study ya atau ijazah S1 atau ijazah D4 nah disini teman-teman misalkan disini yang kedua adalah kode nama bidang sertifikasi jadi ini adalah S1-nya teman-teman ya disini adalah S1-nya jadi teman-teman memiliki ijazah S1 ya tentunya nah disini adalah sertifikatnya ya nah terus disini teman-teman satu amperlidikan atau jenjangnya jadi jenjangnya ada SMA, SMK, dan seterusnya nah disini bidang mata pelajaran yang dapat diampu nah tentunya untuk usaha tedaran ini mungkin ada beberapa mata pelajaran atau kode sertifikasi yang belum masuk ya tetapi tentunya dari tim nanti dari tim CASN tentunya sudah akan mengupdate data-data terbarunya ya oke kita kasih contoh teman-teman misalkan yang lebih mudah misalkan kita ketikan aja misalkan ekonomi eh sorry kita ketikan aja misalkan ekonomi oke seperti ini ya nah misalkan teman-teman bagi guru ya di SMA nah ini tentunya ya jenjangnya dilihat dulu SMA nah disini ada mapel ekonomi ya dari mapel ekonomi ya itu bisa diajar ya ketika teman-teman memiliki sertifikat pendidik ya bidang tadi sertifikat pendidik akutansi atau kode 540 nah kalau misalkan teman-teman tidak memiliki sertifikat pendidik nah teman-teman harus memiliki program study atau jasa S1 nya apa administrasi bisnis ya bisa dipahami ya jadi nanti ini bisa dibolak-balik ya misalkan teman-teman S1 nya adalah administrasi bisnis ya teman-teman nanti bisa mendaftar di jenjang SMA ya dengan mata pelajaran nanti yang akan diampu adalah ekonomi jadi ini adalah liniernya jadi liniernya adalah ini atau mungkin teman-teman nanti memiliki sertifikat pendidik ya di 540 ya atau kutansi nah misalkan teman-teman ini berada di jenjang SMP ya maka teman-teman nanti bisa mengajar IPS atau ilmu pengetahuan sosial ya bisa dipahami ya nanti teman-teman bisa dibolak-balik misalkan kita kasih contoh lagi misalkan kimia ya ini ya jadi kalau misalkan teman-teman di SMK misalkan ya di jenjang SMK ini ya di jenjang SMK nah misalkan teman-teman sudah memiliki sertifikat pendidiknya itu adalah teknik kimia ya jadi dia sudah memiliki sertifikat pendidik teknik kimia ketika dia nanti di SMA ya dia bisa mengajar prakarya dan kewirausahaan nah tetapi ketika dia di SMK jadi artinya di jenjang SMK maka dengan sertifikat pendidik teknik kimia dia bisa mengajar di kimia industri ya kimia analis atau di kimia tekstil itu artinya teman-teman linier nah tetapi ketika teman-teman misalkan teman-teman itu berada di SMK tetapi teman-teman belum memiliki sertifikat pendidik teman-teman ya jadi teman-teman nanti dilihat lagi program studinya atau ijazah S1 nya ini ya seperti ini jadi teman-teman harus memahami nanti ketika teman-teman belum melakukan pendaftaran jadi teman-teman harus memahami karena ini berhubungan dengan formasi ya misalkan dibuka pendaftaran mata pelajaran ini ya misalkan kimia industri ya di SMK misalkan SMKN satu kediri misalkan ya nah ketika teman-teman belum memiliki sertifikat pendidik maka teman-teman dilihatnya adalah S1 nya S1 nya harus analis analis kimia kalau tidak seperti ini apakah tidak bisa Pak? tidak bisa misalkan satu lagi ya misalkan teknik komputer dan jaringan misalkan nah ini ya nah misalkan di SMK itu dibuka sebuah formasi ya misalkan dibuka sebuah formasi guru teknik komputer dan jaringan ya jadi dibuka sebuah formasi di sebuah SMK dengan jurusan teknik komputer dan jaringan nah ketika ada seperti ini ya yang dibutuhkan adalah guru ini maka ini teman-teman yang S1 nya ya misalkan S1 nya itu adalah animasi maka dia bisa mengikuti pendaftaran di formasi ini ya atau teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik multimedia ya maka nanti bisa mendaftar ya di formasi kebutuhan guru di teknik komputer dan jaringan jadi seperti itu nah ini yang perlu kalian pahami dulu sehingga nanti ketika teman-teman melakukan pendaftaran itu teman-teman tidak bingung nah misalkan di SD misalkan ya bahasa Inggris misalkan ini benar pertanyaan mungkin bahasa Inggris nah di bahasa Inggris teman-teman teman-teman harus memahami dulu ya dari bahasa dan kebudayaan Inggris ini S1 nya nah disini misalkan teman-teman memiliki bahasa Inggris bahasa Inggris ini banyak teman-teman ya nah kalau di bahasa Inggris itu tentunya di SD tidak ada ya jadi untuk bahasa Inggris di SD itu tidak ada ya kalau kita cek disini untuk bahasa Inggris ada di SLB SMA SMK ya di SMP tetapi di SD ini sepertinya tidak ada teman-teman ya kalau kita cek bahasa Inggris itu di SD itu tidak ada ya nah kalau tidak ada bagaimana ketika guru bahasa Inggris kalau ketika guru bahasa Inggris ya jadi S1 nya ya kita lihat dulu misalkan seorang guru itu tidak memiliki sertifikat pendidik maka dia dilihat dulu ijazah S1 nya adalah bahasa Inggris ya ketika bahasa Inggris dia maka nanti bisa mendaftar disini ya di SLB SMA SMP atau SMK ya dengan jurusan apa bahasa Inggris dan sastra ya ketika dibutuhkan misalkan formasi guru SMP ya bahasa Inggris maka teman-teman nanti ketika ijazah S1 nya bahasa Inggris teman-teman bisa mendaftar oke teman-teman ya bisa dipahami ya kalau misalkan kita kasih contoh satu lagi misalkan akutansi ya nah akutansi disini teman-teman nah kalau akutansi ya misalkan di SMK atau SMA disini teman-teman harus melihat bahwa S1 nya yang dibutuhkan adalah ini misalkan teman-teman belum memiliki sertifikat pendidik tetapi kalau teman-teman sudah memiliki sertifikat pendidik ya misalkan akutansi dan keuangan maka teman-teman tinggal dicek aja teman-teman mau daftar dimana kalau misalkan di SMK ya berarti akutansi dan keuangan lembaga jadi jurusan yang ada ini ataupun misalkan di SMK ada perbankan dan keuangan mikro ya seperti itu jadi ini untuk linearitas sertifikat pendidik teman-teman harus mengecek berdasarkan surat edaran dari kemen debut listektik ya misalkan pertanian misalkan ya misalkan hasil pertanian teman-teman harus cek dulu yang linear itu apa nah misalkan teman-teman bagi teman-teman ya yang sudah memiliki sertifikat pendidik ya agi berisnis pengulahan hasil pertanian ya tentunya kan adanya hanya di SMK ya jenjang SMK nah teman-teman nanti ya misalkan sudah memiliki sertifikat pendidik teman-teman bisa mendaftar bidang study atau mata pelajaran misalkan dibutuhkan guru ya pengawasan mutu hasil pertanian apakah bisa ketika memiliki sertifikat pendidik agi berisnis pengulahan hasil pertanian ini jawabannya bisa ya karena ini linear kalau misalkan tidak memiliki sertifikat pendidik bagaimana ya teman-teman bisa menggunakan ijazah S1 nya ya misalkan agroteknologi pertanian ya agroteknologi ya itu semuanya bisa linear dengan disini ya jadi ini untuk mengecek apakah ijazah kalian itu linear dengan apa ataupun sertifikat pendidik kalian itu linear dengan mafal apa seperti itu teman-teman ya jadi cukup singkat saja mengenai linearitas jadi teman-teman nanti bisa mengecek teman-teman itu ijazah S1 nya apa kalau misalkan teman-teman sudah memiliki sertifikat pendidik ya teman-teman bisa mendaftar disesuaikan ya formasinya disesuaikan dengan sertifikat pendidiknya misalkan sertifikat pendidiknya matematika ya cari formasi matematika ya nanti itu di jenjang mana misalkan SMP SMA atau SMK ya nanti terkait dengan alur nanti kita bahas di video kita berikutnya nah untuk suatu edaran teman-teman suatu edaran tentang linearitas teman-teman nanti bisa didownload aja disini ya gtk.campingwood.co.id teman-teman nanti bisa download aja terkait dengan suatu edaran tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru B3K jadi teman-teman nanti bisa cek kalian itu linearnya dengan apa sehingga nanti ketika melakukan pendaftaran ketika verifikasi berkas ya ketika terjadi verifikasi berkas sesuai dengan indara ini verifikasi administrasi itu nanti linear dan teman-teman bisa lolos di verifikasi administrasi oke teman-teman cukup sekian saja ya semoga bermanfaat ya bagi teman-teman mungkin nanti di video berikutnya kita akan membahas terkait dengan alur pendaftaran B3K ya untuk guru tahun 2021 nanti alurnya seperti apa cara pendaftaran seperti apa nanti kita akan bahas di video kita berikutnya oke teman-teman terima kasih banyak sudah menonton video ini ya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya Gini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax